Eko wisata mangrove yang berada di Desa Lempuh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamkasan, kembali aktif sebagai wisata edukasi. Sebelum adanya wabah virus corona atau COVID-19, tempat wisata ini cukup ramai, baik dikunjungi oleh wisatawan daerah maupun luar daerah. Namun pada saat ini tempat wisata ini tampak sepi peminat dari pengunjung meski pihak pengelola menerapkan protokol kesehatan dan menggratiskan biaya masuk bagi pengunjung yang ingin berlibur menikmati hutan mangrove ini. Sejak kembali dibuka, antusiasma pengunjung lebih sedikit dibandingkan sebelum ada COVID-19, hanya di hari-hari tertentu saja lumayan ramai seperti hari Sabtu dan juga Minggu. Karena yang ada itu masih belum maksimal, tetapi semenjak COVID-19 ini memang ada larangan dari pemerintah, juga kita mengikuti juga. Sekalipun tidak ada pintu, kita terpaksa harus berbicara mulut ke mulut. Artinya sejak peminjung datang, tolong Bapak-Ibu wisata kita belum bisa dibuka, karena alasannya, karena masih pandai COVID-19 ini. Ya macam-macam, ada yang sadar, ada yang kecewa. Meski ini merupakan objek wisata baru dan masih tahap pengembangan, pengelola berharap nantinya dapat menjadi magnet yang mampu menghipnotis untuk menarik minat orang datang berkunjung ke tempat ini.